Terima kasih. 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 Mudah apa? Mudah lagi Lagi apa? Lagi apa? Lagi duduk Sekarang! Sekarang duduk apa? Duduk apa? Sekarang! Duduz always! Yiyar saber baru bilang lagi Ya, lu! Sekarang santai apa? ourselves! Santai saja! Santai saja sekarang! Sekarang saja apa? Ah, ngapain sih lo? Kegonggoyin Kak Aris terus? Ayo! Wah, harang sama lu, Tik. Kak Aris kan sudah dua tahun, lo kenal. Kenapa baru sekarang-skarang? Ini lo tetap padanya. Apa lo pikir? Kak Aris bisa mempengaruhi Pak Sugeng buat ngasih lo angka tinggi sebagai asistennya di lab. Kak Aris orangnya memang unik. Pimpinbo. Pintar dalam matematik, tapi bodoh dalam merayu. Gimana, Tia? Bisa? Lumayan. Hen, mana pahun lo? Bagi gue dikit dong. Kata lo gak demen. Terlalu tajam. Kok sekarang mau pakai? Kali ini gue perlu yang tajam. Jangan main main, Tik. Kita kan lagi belajar. Belajar sambil main-main kan gak apa-apa. Eh, ntar dimarahin Pak Sugeng. Shhh, cuek aja. Cuek dengkulung. Apa enaknya sih godain orang? Tony mau dikembangin. Ah, ya model story itu gampang dicari, Hen. Lagi musim. Tapi yang ini lain lagi nih, Hen. Terang ada. Kak. Kak Aris. Bantu Atik dong. Bentar ya, Tia. Ada apa, Tik? Ajarin dong, Kak. Itu yang putih-putih itu apa sih namanya? Yang mana? Kalau lo ngalangin terus, mana Kak Aris bisa lihat? Lo ngamarin apa sih, Tik? Kok pakai senyum-senyum segala? Apalagi kalau bukan cowok, Hen. Pikiran si hati kan ngeres. Hei, lu baru jadi miliknya Kak Aris udah sombong lu ya? Lu jangan ngomong sebarang, Tik. Gini-gini gue masih miliknya gue, tau. Kan lu yang kejar-kejar Kak Aris, semua orang juga tau. Hei, orang cuma berteman. Emangnya gak boleh? Bolehnya cemburu. Kalau gue mengebut, lu mau apa? Hei, gak usah ngomongin lu, Tik. Lu kan udah kalah satu nol. Iya, gitu-gitu kan si Tia sudah memperkenalkan Kak Aris sama nyaknya. Iya gak? Gue kan tau, lu pakai tipe musliat. Gue pernah dijamret deket halter bis. Suka tempatnya si Aris, nunggu setiap hari. Eh, siapa yang nipu? Gue beneran dijamret. Kalung dua kena, tau gak? Alah, segala kalung tipis. Paling-paling juga hanya lima gram. Eh, tebel tipis apa arusan lo? Lu mau sekolah apa mau nampang? Gue banyak kalung yang lebih mahal-mahal. Enggak kok pamerin di sekolah? Tik, kamu jangan keterlaluan. Kalung itu kan dari alam arum mayanya Tia. Biarin, Ann. Gue tau diorang kaya. Pulang pergi bawa mobil sendiri. Tapi pacarnya si Tony jadi tukang todong. Gue liat sendiri, pacarnya nodongin pisau. Ayo, bud. Kalau tidak pisaunya kalau mau gua coba lehermu. Jangan dingin sambur, ya? Ah, jangan. Jomlet! Jomlet, jangan, jangan, jangan. Jomlet, jangan, jangan, jangan. Jomlet, jangan, jangan, jangan. Kak Aris kok bisa ditodong si Tony? Dia pacarnya Ati loh. Itulah Sabtu kemarin, Ati dan Henny memaksa mau mengajarkan aku pulang dengan mobilnya si Ati. Lalu? Tiba-tiba mereka membela ke bioskop dan mengajak nonton dulu. Aku terpaksa ikut. Awas, temennya Tony. Hei, T. Kok gak sama Tony? Kenapa mesti sama dia terus? Belum tekan kontrak kok. Biar belum tekan, gak boleh gak main dobel gitu. Memangnya dia aja yang bisa main dobel. Ini zaman emansipasi, Bung. Dasar permohon brengsek. Memang brengsek. Siapa yang brengsek? Ngomong senaknya. Alas, Janpura-Pralim. Udah punya pacar Tony, masih juga ganggu orang lain. Gue udah putus sama si Tony. Lu mau? Ambil. Ih, amit-amit jebang babu. Gue harap mama bekas pacar lu. Sialan lu. Mahina lu ya? Hei, hei, hei. Putri-putri derajak. Jangan ribut. Pas supir gak bisa konsentrasi tau. Awas lu nanti. Jangan kasih lewat, Pak. Biar dia nyahok. So amat sih. Emangnya dia aja yang berlindung pake bar? Coba susil kalau bisa. Pepetin, Pak. Pepetin, Pak. Biar kita ngalas aja, Pak Alimin. Jangan diladeni anak-anak sekolah biasa. Iya, Pak. Gimana sih? Saya udah kasih tau anta, Pak. Supaya sopennya dijaga. Jangan ngebut. Gimana sih? Gensi? Apa-apaan sih? Ngebut gak kaluan? Mamuk dong gak? Mau muntah nih? Sudah, sudah. Kalem dikit, Pak. Wan putri ngamuk. Tidak tanpa goncangan. Mau muntah? Ambil kali. Biar yang lain juga turun dong. Ayo. Eh, pinggir lu ah. Benar, gue ke Aris dulu ya. Oke. Biar yang lain turun dulu. Kita atur rencana untuk hari ini. Iya, Pak. Yuk, San. Alerhi gue deket-teket anak orang kaya. Jalannya jangan ditutup dong. Siapa yang nutupin? Orang lagi diatur. Ayo turunnya baris satu-atu deh. Enak rumah sini gue bantu. Ayo cepetan, Pak. Bantu, emang mau iya lo bantu-bantu. Pelan-pelan aja. Siapa yang pegang? Orang diatur kok. Lo bisa diatur gak? Terlalu anutik. Sentimen sih sentimen. Tapi kira-kira dong. Loh, lo kan udah bilang sorry. Lagian gak sengaja. He? Dasar. Beraninya dari belakang. Kurang ajar lo. Habisnya lo mau apa? Lo mau apa? Atik, sudah atik. Diarin, Hen. Kira yang bertakut. Ayo, dikat. Ajar, dua, dua, dua. Kekan, Ros. Ayo, 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 Ayo. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Aduh, ya. Unik, bantuin dong. Atik, dia. Jumlah, yang lain gimana sih? Tidak, dong. Ayo, ayo. Riz, coba lihat, ada apa lagi di anak pesu itu Hei, 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 apaan banyak nih? Ayo, sana, sana, sana Siapa yang mulai perkelayanan ini? Ati menaruh saya dari bis, Pak Boang, Pak, saya tidak mengajar, dia yang mulai menampak saya Dia sengaja, Pak, dia yang mulai cari gara-gara Siapa yang cari gara-gara? Ngomong semangat, kamu yang mulai menyerang Diam Kalian berdua memang keterlaluan Bersaing itu baik selama dilakukan secara sehat dan sportif Ati, duduk depan bis sebelah sana Iya, duduk sebelahnya lagi Ayo, cepat Ayo, 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 sana, sana, sana Ayo Anak-anak, kesempatan siang ini akan kita pakai untuk hiking ke atas gunung Kita akan meninjau sumber danau air panas di balik bukit itu Atik dan Tia tidak boleh ikut Mereka harus diam di tempat sampai kita kembali Kita harus cepat karena kita masih harus ke tempat kita menginap sebelum gelap Antok, Aris, atur kawan-kawanmu Ayo, ayo, kumpul, kumpul Ayo, ayo, kumpul, kumpul, yaudah cepat Ayo, cepat Ayo, semua, kumpul, kumpul, belakang aja, di belakang Aris Iya, Pak Ayo, cepat, cepat Kenapa kakimu? Ya, udah, ntar aja Gak apa-apa, Pak Cuman terkilir sedikit nih Ya, sudahlah, kamu tidak usah ikut Awas di kedua macam detina itu Ini, ti Makasih Kak Duduk dulu Maaf ya Habis tadi Atik kalap sih Gak ingat apa-apa Ah, gak apa-apa Kakinya sakit, kak Enggak, enggak Bung, kak Mau Atik picitin? Gak usah Kok buru-buru amat sih? Duduk di sini dong ngobrol Atik kan kesepian Saya antar ini dulu ya Kak Maaf ya Atik gak sengaja loh Biasa beliin lagi deh Alah, kasih aja yang comberan Di rumah juga dia biasa minum air kali Mending, daripada lo Minum aja minta dibayarin Boleh dikasih tau Bolehnya ngiri Lo yang dengki Iri 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 sama lo Apa yang mau diiriin Rumah aja di kolong jembatan Huh, sombongnya Mentang-mentang kaya Orator Siaran lo Dasar anak grepe Jangan tukang gait lagi ya lang Bapak lo kambing bandot Tukang gegaris daun muda Apa? Aduh Maaf om Bapak mandor pabrik Terancabali Iya Betul pak Maaf pak mandor Kami habis meninjau sumber air panas di balik bukit Jadi agak terhambar Sudah lama menunggu pak Tidak apa pak Saya bantu Biar saya bawa pak Saya sambil mengisi bersihkan kubur mba janggot Di sebelah rumah yang keramat itu Keramat? Jadi anak-anak gadis Nginepnya di rumah itu Oke ya Jadi Kita nginep di rumah Di kuburan Ih Nyerem-nyeremin aja Pak ganda ada-ada saja Cari tempat nginep kayak begini Memangnya Kita orang utan Ih Tuh lihat Nisan-nisan tua Kuburannya Kok gak Kok banyak lubang-lubang yang terbuka Kan tadi sudah dibilang Disini banyak maling rambut Buat apa sih Curi-curi rambut orang mati Buat bikin wig tol Ih Amit-amit deh pake wig Tapi itu lubang-lubang kan bisa ditutup Kalau rambutnya udah diambil Mana ada maling yang mau begitu Menggogar kuburan aja udah repot Mana seperti tutup lagi ya Kok setannya diem aja sih Maunya setannya ngapain Protes Tolong Pak atik jatuh Keganda Bantu window Sainu Boy angkat boy Mari saya tolong Pegang tangan bapak meng Bantu window Sakit meng Tidak apa-apa Kamu yang berhati-hati Ke lubang Ayo cepat Ayo Tindala bukan ditutup Kan dingin Tik Gue pinjem selimut lu ya Lu kan udah pake jacket Lu kedinginan apa ketakutan Hen Mestinya badan lu gak diselimutin juga gak apa-apa Nih gue yang udah masuk ke lubang kubur aja masih berani Boleh gak Eh Kelakan yang minjem Nih Habis Pake kuliah soal kuburan segala Kalo gue gak tutup Nanti hantu-hantu pada masuk Namanya juga hantu Biar udah ditutup Tetep aja masuk Lu sih gak usah takut Hen Hantu-hantu yang takut ngeliat bodi lu Gajah Sialan Kiki Lu kan banyak kos kaki Gue pinjem satu Halo Udah gak bermodal Banyak tinggal loh Hen Hei udah boleh tidur Hai yang dibawa jangan teriput Yang di atas jangan terawat Nih Mati nampu Haa Udah nih ya Gue matiin nampu satu lagi nih Jangan dimatiin semua dong Tik Kan serem Daripada kakinya si Kiki nendang-nendang dingding Ntar lampunya jatuh Bangun-bangun bisa jadi sate semua Lu stok daging lu banyak Nah gue Udah deh Hen Rumin aja mata lu Ada gak ada lampu sama aja Udah ya Eh tunggu Gue ambil jimat gue dulu San Jangan bercanda ah Gue takut beneran nih Siapa yang nyarek leher lu Gue lagi tidur kok Aaaaaa Dia terang Kenapa ya Dia Dia Ada apa Dia Ada apa Ada apa Ular Ular Siapa Ular 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 Leo cari pentungan Dimana ada ular Di tempat saya tidur pak Di ujung sana Tenang Tenang Semuanya tenang Biar nanti bapak dengan Aris yang masuk ke dalam Saya pak Oh Mana pentungannya Anto Kamu berani masuk Berani pak Semuanya tenang Bapak akan masuk ke dalam Bapak itu pak Ibu ya Ikut ikutin terus Sentir Sentir Jangan sekitar Ada ular itu pak Nyalakan lampu Baik Tahan pak Tahan pak Tahan pak Atau pak Menur Awas pak Menur Bahaya pak Jangan Ular karet pak Semua kembali ke tempat masing-masing istirahat Uni rumah ini kumpul semua Saya mau bicara Ayo Maaf bapak Sudah mengganggu Silahkan istirahat lagi Hei 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 Anto Jangan ketawa Aris Ayo sana Sana Mana Kadis-kadis Kelas 2 Ayo kumpul semua Cepat Sana sana Ayo sana Karet Jangan tertawa Waktu sebelum berangkat Bapak sudah peringatkan Jangan bercanda melewati batas Ini bukan Jakarta Kalian sudah membuat Bapak malu pada malam pertama Kita menginap disini Sekarang Bapak mau tanya Siapa yang pertama kali Berteriak ada ular Saya pak Iya Kenapa kamu menakuti kawan-kawanmu Tidak pak Saya benar-benar takut Waktu lampu dimatikan Tiba-tiba ada ular di muka saya Hmm Kalau begitu Siapa yang melempar ular karet ini ke muka dia Siapa Siapa Baik Baik Kalau tidak ada yang mau mengaku Kalian semua besok pulang naik bis umum Tanpa pengawalan anak laki Dan sekarang Tidur di luar sana Ambil selimut dan tikar kalian Ayo Cepat Ayo Saya pak Saya cuma main-main pak Main-main dengkulmu main-main Habis dia meneru bangkit tikus di kopak saya pak Buang pak Kalau memang betul Mana tikusnya Sudah saya buang Alah udah salah Masih mau bila diri Dasar perempuan iblis Diam Siapa yang melihat bangkit tikus di tempat atik Saya pak Bukan kamu Ada yang lain yang melihat Tidak ada Jadi cuma kamu sendiri yang melihat Dimana kamu buang bangkit tikus itu Keluar jendela pak Jadi kamu buang bangkit tikus itu Ke keramat mbak janggut Sekarang cepat Ambil bangkit tikus itu Sebelum ditemukan orang-orang kampung besok pagi Ayo cepat Ayo atik Cepat Ayo Tidak pak Tidak apa Tidak ada bangkit tikus pak Bagus Sini Lihat saya Kenapa kamu selalu mengganggu dia Habis dia dengki pada saya pak Maksudmu Iri Iri karena bapamu kaya atau karena kamu merasa dirimu cantik Dia bilang bapak saya kaming bandot pak Betul apa yang dikatakan atik Dia selalu mengejek saya pak Katanya rumah saya di kolong jembatan Jawab dulu pertanyaan saya Apa betul kamu mengatakan ayahnya kaming bandot Jawab Tia Betul pak Kamu tahu Apa artinya itu kaming bandot Laki-laki tua yang suka mempermainkan gadis-gadis pak Apa kamu pernah dipermainkan ayahnya atik Belum Apa kamu punya bukti ayahnya atik mempermainkan gadis-gadis Tidak Kenapa menuduh orang sembarangan Habis atik bilang Ibu saya janda Yeay betul kan Memang ibumu janda Atik diam Kalau janda saja sih tidak apa-apa pak Dia bilang ibu saya janda grepe Apa itu janda grepe Janda tukang gait suami orang Apa betul kamu mengatakan ibu tiap begitu atik Dia dulu pak yang bilang bapak saya tukang gaitan daun muda Oh memang bapak muda yang lalap Sudah diam Dengar Sebagai wali kelas dua Bapak sangat bangga atas prestasi kalian Bapak tidak melarang kalian bersaing Tapi jangan saling menjatuhkan Apalagi membawa-bawa nama orang tua Menyebut-nyebut kambing bandot Janda Apa tadi Grepe pak Iya itu Pokoknya sekarang Salaman Ayo Ayo Ada apa lagi Atik memerbukan tangan saya pak Tidak pak Cuma tanah keakapan yang mendalam Ya sudah Bapak anggap persoalan kalian selesai sampai disini Tapi atik harus tetap dihukum atas keonaran yang dibuatnya malam ini Dan atik tidak ikut meninjau pabrik teh besok Dia harus membantu anak kelas tiga memasak Dan ingat Sekali lagi kamu membuat keonaran Bapak kirim kamu pulang ke Jakarta Ya Apa sih enaknya bermusaha sama si Atik Lihat sekarang nasib si Atik Bantu masak padahal bukan gidirannya Huh Malah enak si Atik Selesai masak Dia bisa jalan-jalan ke danau Kita mah Tua di kuburan dan di pabrik Gue sebenarnya gak mau suar sama si Atik Dia aja cari gara-gara melulu Ya sudah lah Kau sudah didamain pak ganda Maksudnya kan lu akur sama si Atik Dua-duanya tuh nasib Yang satu yatim Yang satu lagi piatu Soal itu jangan dibawa-bawasan Gue biar yatim Biar piatu Kalau ada yang nantangin Gue ladenin Kamu pasti bukan orang sini Kalau bukan kenapa Sedang apa Tinggalnya dimana Ngapain sih nantangnya Oh bukan Saya belum pernah melihat gadis secantik kamu di daerah sini Asalnya dari mana Dari bulan Sendirian Keberatan Oh tidak Cuma aneh saja Apa yang aneh Kamu dari Jakarta kan Kalau iya kenapa Mau main film Saya bisa bantu Kenalkan Saya Sugito Asisten sutradara Dari PT Kedawatan Film Oh iya Saya bersama sutradara Serta produser saya Biasa Hunting Untuk film kami yang terbaru Nggak nanya Loh Ini siaran berita kok Dengar PT Kedawatan Film Memberikan kesempatan kepada gadis-gadis cantik Untuk menjadi bintang film Mendampingi bintang top masa kini Ronnie Martin dalam filmnya Remang-remang di kolong meja Oh iya Ini ada alamatnya Kalian tertarik Anda bisa datang ke PT kami Tanggal 10 April Jam 8 pagi Oke Dito Kamu gimana sih Menghilang aja Aduh pak Saya kan lagi cari lokasi pak Eh saya nyasar Tahu-tahu Saya ketemu adik ini pak Calon bintang Siapa namanya dik Sini dik Ini produser saya Ini pak Kenalkan Atik Hartono Saya sekali lagi mau minta maaf om Atas kejadian kemarin Oh Tidak apa-apa Katanya om Hartono sedang mencari bintang baru ya Boleh saya dapur om Boleh saja Boleh saya ketepat om Untuk Untuk tiket om Om menginap dimana Di hotel mana Kamar nama Pak Nanti Testingnya juga nanti di Jakarta Tanya setradarinya Bung Basukit Tidak ada keistimewaan buat saya om Saya pasti bisa acting Semua teman-teman saya bilang saya pinter ngibul Tunggu Pinter ngibul Belum tentu pinter acting Gito Tolong kasih keterangan mengenai testingnya Oh Sudah pak Sudah saya berikan kartu namanya Tapi saya bisa diterimakan om Ya Itu tergantung hasil testingnya nanti Ayo bong Sudah Kesempatan baik Jangan dilewatkan Ya Ayo dak Cihoy Benerantik Bener Buat apa gue bohong sih Tadinya sih udah gak mau tolak Tapi terus dibujuk-bujuk sama sutradara dan produsernya Kamu cantik Dan berbakat Kata sutradaranya Kalau kau mau jadi bintang film Bangsa Christine Hakim aja sih bisa lewat Mana kartu namanya ya Nih PT Kadewatan Film Gile Temen kita bener-bener jadi bintang film Main sama Ronnie Martin lagi Lu kira jadi bintang film cuman agal-agal kayak kapstok jalan Acting yang perlu Tampang lu sih tampang figuran Ngepel ubin bersihin kakus Eh Siapa bilang figuran Figuran gak pake dites tau Eh Ti Emangnya lu mau dites apanya Ya terang actingnya dong Pasal dites darah Emangnya donor palang merah Alah Paling-paling tes buka-bukaan Buka dada Buka paham Kerensek Liat aja nanti Kalau gue jadi peran utama Lu orang bakal diem Tiya-tiya Lu ikut juga dong tesnya Masa kalah sama si Ati Siapa tau yang menang Alah gue sih gak madatan jadi bintang film kayak si Ati Alah pake alesan segala Bilang aja lu takut ditolak Eh Siapa yang takut Gini-gini kakek gue artis film tau Hmm Temen mainnya Tan Cengbok Wah aku temen mainnya Tan Cengbok Babi gue temen mainnya Mclon Brando Hei sudah-sudah Gini aja Kalau memang berani Taruhan Taruhan gimana nih Dua-duanya ikut tes Yang diterima jadi peran utama Yang menang Kalau cuma jadi figuran aja sih Gak dihitung Gimana tiya Ayo tiya Masa lu takut sih Bukannya gue takut Gue mesti kasih pengertian namanya gue dulu Kakek gue sih suka cerita yang gak-enggak Jadi semua orang film Dia gak pasusila Alah Kalau gak berani bilang aja Jangan soalnya dibawa-bawa Gue juga belum ngomong sama babi gue Nah Kalau gitu Soalnya atau babi Itu urusan masing-masing Sekarang yang kalah taruhan Apa hukumannya Kalau tiya kalah Tiya harus cium ke Aris depan kita-kita Setuju Setuju Kalau atik yang kalah Dia mesti cium si Boy Uh Kenakan si Boy Gini aja Kalau atik yang kalah Dia mesti cium Pak ganda Berani gak atik? Berani Emangnya pak ganda hantu Kenapa masih takut Jadi beres semua Tiya cc Oke Hooray Selamat menikmati Han Bisa ikut joket yuk Ngaco Alah Dari paci pantan begini Kan pegel Tantuk Han Pulang yuk Sebentar lagi ah Panggung Pintahan dari si Boy pulang tuh Dia pasti mau Wah Bisa-bisa gue gak sampai di rumah Tak akan tergajul begitu Habis Yang alim lagi nempelin setia terus Keliatannya Kak Aris mulai berani Iya ya Kenapa gue gak minta Kak Aris aja nganterin gue pulang Dia kan pimpinan seluruh sombongan Pasti gue aman sampai di rumah Jangan Tik Gue gak bisa liat orang seneng Bisanya ngeracokin orang aja Haha Sebentar ya Tinggir Kak Aris Kak Aris Anterin Atik pulang dong Sakit turut nih Boleh Tapi Saya mesti kembali Tik Untuk mengawasi yang lain Coba kamu ajak teman satu lagi deh Supaya kamu gak sendirian di rumah Kak Aris aja menemani Atik disana Sampai teman-teman yang lain datang Saya mesti kembali Tik Surut dia saja mewakili Kak Aris mengawasi yang lain Dia kan cukup galak sebagai pimpinan Han Kau mau nemenin Atik Oh gak ah Tuni Ah gak ngerti juga Dika cuma berdua dengan Kak Aris aja Biar gue yang ngantar Atik pulang Riz Gak mau Tangannya gatel kayak gue hita Kok Tolong awasin anak-anak ya Begitu aku menitipkan Atik pada paganda Aku akan kembali Emangnya barang dititipin segala Yuk ah Ah pelan-pelan dong Kak Ngapain sih buru-buru Disini kan gelap Kamu gak takut Kan ada Kak Aris untuk melindungi Kenapa Kak Aris belum pernah punya pacar ya Belum Belum pernah dipeluk perempuan Belum Dicium Ah Atik 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 Prawoto Kamu lagi Bikin malu saja Aris Saya terbrosok Pak Saya Saya meminta diantar pulang Pak Sakit perut Ayo pulang dulu Atik diam dalam kamar Aris harus menyambut Kawan-kawannya depan pintu Dekat lampu Dan tidak boleh menghapus Lipstick di pipi itu Sampai saya beri izin Dan ingat Tidak boleh marah Kalau ada kawan-kawan yang mengganggu Kasian Kak Aris Dikerjain Atik semalam Sampai sekarang mukanya masih merah Karena malu Lu si Tia Gak mau ngebantu Si Atik kan sengaja Manas-manasin lu Sebenarnya Kak Aris kan cintanya hanya sama elu Lihat aja nanti Ina Kiki Tolong bilangin sama yang lainnya Suruh pada makan Eh Yang di luar tuh Makan yuk Ken Kesana dong Bilangin gua minta maaf sama Kak Aris Gua yang salah Semua orang juga tau Lu yang salah Tik Ayo dong Gua janji gua gak bakalan ganggu dia lagi Bener ya Kak Aris Atik bilang dia minta maaf Kak Aris Atik bilang dia minta tambah Awas Luris gak boleh marah Pak Ganda bilang lu gak boleh marah Kalau diganggu temen-temen Lu sih Pake cerak-cerak segala Gua kan cuma nurut Tapi pelan-pelan dong bilangnya Lu yang kesana Mana gua tau Sudahlah Kita ambil sup dulu Yang lain udah pada ngantri tuh Wah Sedat Ya gak nyangka lu pintar masak Tambah lagi dong sayurnya Hen Lu makan apa nguruk Jalan Laper gue Tuh Bukannya apa-apa Yang itu dagingnya dong Tia Luh Nah sana jalan Gak ada lagi nih supnya Pokoknya kan lu kebagian Abis ya Iya Gue bagi jatah Kak Aris buat lu Oh sorry Gak semaja Hmm Hmm Gak stereo Gak Gak Terima kasih telah menonton Tidak ada cara makan lagi Aris, telpon perusahaan Besplit Jaya Suruh penyebutan segera Kita pulang ke Jakarta Hey Kurang ngajar Enak aja masuk-masuk rumah orang Bikin kurang takar Ayo, awas ya Ayo, kakak kerempeng amuk Cepat-cepat lari Ayo, cepat lari, kakak kerempeng amuk Tia Tia Nina Ini pasti ada persoalan Persoalan apa? Persoalan Tia Kenapa Tia? Apa kau tidak perhatikan Sejak dia kembali dari studi tur Dia tiba-tiba jadi pendiam Memang seolah-olah Ada yang mau dia ceritakan Tapi selalu batal Dan dia sering mengurung diri di kamarnya Terutama hari ini Sejak kau berangkat Dia tidak keluar lagi Dan mengunci kamarnya Aduh, jangan-jangan Dia Ah, tidak mungkin Apanya yang tidak mungkin Anak remaja zaman sekarang Segala galanya mungkin Maksudku Anak kelas tiga Teman dekatnya Yang dulu pernah datang kemari itu Nampaknya alim sekali Mana mungkin dia berani meng Loh Siapa tahu Justru yang kelihatan alim itu Yang berbahaya Empat hari mereka bersama-sama Di tempat yang dingin Dan yang ikut Satu guru Mana mungkin Satu guru terus-menerus mengawasi Dua bis Anak-anak remaja yang badung-badung Dan sedang gairah-gairahnya Bercinta Jadi kemungkinan Tia mendapat kecelakaan Bisa saja Apa-apa Jangan curiga dulu dong Tia kan cukup pandai Menjaga dirinya Ah Tapi Sebaiknya kita tanya Tia dulu yuk Nina Hati-hati Cara kau bertanya Jangan seperti jaksa Di pengadilan Tia Boleh mama masuk Tia Kenapa Tia Enggak ma Cuma Masuk angin Masuk angin Tia Kamu Masuk angin Atau Atau Apa ma Tia Coba terus terang pada mama Apa barangkali ada sesuatu yang Tia tidak berani katakan pada mama Mama memang benar Ada sesuatu yang Tia Sembunyikan Sampai tidak berani mengatakannya Tia Mama Tia Sudah Sudahlah Tia Kau tidak perlu takut-takut Katakan siapa laki-laki yang harus bertanggung jawab Sudah berapa hari kau terlambat Terlambat Apa maksud kakek 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 Siapa yang bilang Tia hamil Kau Kau bilang Apa yang kau sembunyikan Orang Tia mau jadi bintang film Kau Oh Bintang Film Iya ma Testingnya sudah dimulai besok Tia ingin sekali ikut Tapi mama harus datang Soalnya harus ada izin dari orang tua Jadi mama harus ikut Boleh ya ma Kalau diterima Shootingnya nanti Waktu liburan kenaikan kelas Tia boleh jadi bintang film kan ma Ya Soal muntah-muntah itu tadi Apa itu Hah Itu kan cuma latihan acting ma Abis mama sama kakek sih Tegak-tegaknya nyangkain Tia begitu Dia kan cuma takut Mama gak kasih izin Tia main film Tia Tia Kenapa Tia tidak omong sama kakek Masa kakek tidak setuju Pasti kakek akan membantu Dulu kakek bilang Cucu kakek gak boleh main film Takut kejadian Gadis-gadis pemain film Kecelakaan Orang-orang film sekarang lain kek Banyak yang bertitel main film Eh Tia Kenapa tiba-tiba ingin main film Ayo katakan terus terang Jangan bohong sama mama Ayo Karena Ati ma Ati akan ikut tes calon bintang Dia harus mengalahkannya Habis dia selalu mau menang dalam segala hal Ati Ati Prawotol Sainganmu itu Iya ma Dia pasti bisa lulus kek Kalau Ati Cuma menang tampang dan seksi Tapi actingnya Nol kek Kau kan sudah menang dalam pelajaran tahun ini Masa kau mau menang dalam semua bidang Iya dong ma Ati juga selalu mau mengalahkan Tia Dia sering mengejek dan menghina Tia Biarkan Asal Tia jangan menghina orang lain Tapi dia juga menghina mama Dia bilang mama norak Orang udik Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya Tia Dia bilang mama tukang todong suami orang Sebentar lagi Mama jadi istri kedua direktur tempat mama bekerja Masa dia bilang begitu Tia gak bikin-bikin Betul ma Tanya aja sama temen-temen Tia Mereka semua juga tahu Padahal Ayahnya Ati yang brengsek Mentang-mentang duda Dia pacaran sama anak gadis Dasar bandot Tia Tidak baik membicarakan orang seperti itu Iya tapi mama juga mesti bantu Tia Ayahnya Ati selalu kompak Besok pasti dia nganter Ati Supaya dipilih jadi bintang utamanya Mama juga mesti ikut Sebentar aja ya ma Biar kakek saja yang antar Tia Siapa tahu masih ada yang kakek kenal Kakek kan dulu pemain film Bohong Hendrik Bajingan Penipu Setelah kau merenggut kesucianku Baru kau mengatakan sudah berkeluarga Pergi Pergi Jangan gatwaku aku lagi Oke Gito Coba silahkan celan yang lain lagi Mari De Yolanda Gila nantas Kamu silahkan duduk Nanti Kalau disuruh apa saja Mesti mau ya Jangan malu-malu Buka sedikit-sedikit Tidak apa-apa Demi performa nasional Aya De Yolanda Maksudnya kamu dalam keadaan susah Pak Cepat dong Tuh kan Patik telat dah Papa sih pake mampir ke kantor dulu segala Mau testing Silahkan pak Terus aja ke seurung Lebih sedih lagi De Yolanda Lebih sedih Tuh kan Tia dan ibunya sudah datang duluan Bagus Terus Ya Bagus Bagus Sekarang lebih sedih Tapi jangan terbuka Saya Adi Prawoto Ayahnya Ati Nina Sanusi Dan ini Pak Sanusi Bukan Ini ayah saya Oh Suami saya sudah lama meninggal Oh maaf Maaf Saya tidak tahu Ini pasti Tia Iya Mati Katanya Tia jelek Kurus Padahal orangnya begitu cantik Ayu Kenapa Tia Kita ke kantor dulu Menemui produsernya Om Mertolo Ya berikutnya Mau Tia Rosanusi Ayo Tia Silahkan De Yolanda dulu saja dulu Ya Berdiri disini ya Lihat agak ke samping Lihat gitu Selamat siang om Selamat siang Maafkan putri saya Saya Adi Bawoto Iya kan Betul Dimana kita pernah Berkenalan Saya Adrian Hartono Direktur PT Kadewatan Film Silahkan Silahkan duduk dulu Pak Saya sudah beberapa kali Ke kantor Bapak Tapi belum ada Kesempatan Bicara dengan Bapak Sedang sibuk Kata Sekretaris Bapak Direktur Bank Bumi Bergetakat Iya Ya saya pernah mendapat Laporan tentang Permohonan kredit Dari sebuah Perusahaan film Nah kalau gitu Kebetulan sekali Memang kebetulan sekali Ini putri Bapak Ya Adi ini katanya Sudah kenal Sama Bung Hartono Oh iya Saya ingat Iya om Katanya om Mereka membantu saya Tentu Tunggu sebentar Irma Pangil Bas Suki Suruh menghadap saya Ya tinggalkan saja semua Suruh pulang semua Tidak ada tes lari hari ini Ya Segera Apa di hati Bisa menari Kalau menari saja Bisa om Cuma Cuma apa Iya kalau disuruh nangis Satu sedih-sedih Mesti diajarin dulu Itu soal gampang Nanti Sutradaranya yang akan Mengatur Eh Pak Hartono Apa maksudnya ini Ah Bung Bas Suki Mari masuk Kenalkan dulu Pak Prabowo Yaitu Orbang Bumi Bergetar Dan Ati Putrinya Yang tentu sudah kau kenal Saya sudah sering mendengar Nama Bung Bas Suki Bung Bas Suki Seorang sutradara Yang tidak suka Membuat film Buka-bukaan Betul bukan? Betul Pak Cuma sekali-sekali Kalau perlu Buka sepatu Buka pintu Bung Bas Suki Kita sudah ketemukan Pemeran utama film Kita yang baru Miss Ati Prabowo Dan sekarang Saudara-saudara Juara pertama Dari kelas 2 Dengan nilai rata-rata 8,7 Yaitu Mutiara Sanusi Dari 2 Ipa 1 Saya minta Ibu Terima kasih Ibu Selamat ya Sebentar Bu Masih ada satu Iya Juara kedua Dengan nilai rata-rata 8,5 Juga dari kelas 2 Ipa 1 Yaitu Atik Prawoto Terima kasih Terima kasih Atik kelihatannya anggun Dan cantik sekali Kita sama-sama bersyukur Ibu Berhasil mendidik dia Tanpa seorang ayah Dan juga Atik Tanpa seorang ibu Terima kasih Terima kasih Selamat ya Kau menang Kau juga Selamat menjadi pemeran utama Aku mengaku kalah Bagus Kau lihat siapa yang berdiri di samping situ Sebenarnya ada juara ketiga Jangan belagap pilon Semua teman-teman sudah menunggu di pinggir Kau harus menciumnya Yang mempunyai Angka rata-rata 7,9 Tapi Kebetulan Pada sore hari ini Tidak dapat hadir bersama Kau tidak boleh ingat Tia Ingat Kata-kata seorang juara Harus bisa dipegang Eh kumpul dong Anak Rastiga kumpul disini Acara sudah hampir selesai nih Dina, Rahmat Sini dong Duh gimana sih Selamat Iya tunggu Sini pegang lo guangin Ayo dong Tia Lo kan berjanji Jangan dong dong Gitu dong Kau juga bisa jalan sini Nah ayo dong Kita-kita liatin dari sini Kita gak ganggu Ayo cepet Kak Arish Sudah nunggu tuh Ayo dong Ayo dong Tia Paju Jadi semua nanti berbaris rapi Mulai dari pintu sini Terus memanjang Sampai ke belakang sana ya Ayo 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 dong Cepetan Eh Tia Kamu tolong kumpulkan Anak kelas 2 ya Begitu Asik Si Arish Berbapun Eps Tentang dulu Gak bisa Janjinya cium di bibir Balik Iya Jangan curang lo Tia Sudahlah Tia Kau sudah nasib Tapi nasib asik kah Ayo Cepetan Ayo Ayo Cepetan Oh yang belakang Eh Arish Kenapa Tia Tadi tidak apa-apa Malah dia sudah salaman Sama si Atik Mereka turun panggung Sama-sama Tahu-tahu Dia lari ke dalam Sudah terisak Mungkin dia sedih Berpisah dengan pacarnya Yang baru lulus itu Jangan ada kesimpulan Yang sembarangan Sebaiknya kita tanya saja langsung Iya Jangan-jangan Dia ngibu lagi Seperti tempoh hari Oh iya ya Ada apa Tia Kok nangis Tia Tidak ada pertemuan Tanpa perpisahan Tapi perpisahan Bukan berarti Akhir dari segala Tanya kan Dia cuma pindah Sekolah Masuk Unikarsitas Tak ada jarak Yang terlalu jauh Untuk dua remaja Yang saling merindukan Atau yang saling mengasihi Kalau dia benar-benar Sayang pada Tia Dia tidak akan Melupakanmu Tia Meskipun Di kampusnya Ada ratusan Masiswi yang cantik-cantik Yang terus-menerus Mengejarnya Kasih sayang Akan lebih terasa Kalau dua insan Saling berjauhan Rindu Akan lebih dirasakan Apabila kita Tidak saling bertemu Untuk waktu yang lama Iya kan Dia nangis Bukan karena Berpisah dengan Kak Arisma Lalu Tadi kamu nangis Karena apa Tia Taruhan Tia kalah taruhan 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 apa Tia taruhan Dengan arti Siapa yang terpilih Jadi bintang-bintang Apa taruhannya Tia Tia Taruhannya apa Tia Jawab mama Berapa taruhannya 10 ribu Bukan 50 ribu Berapa 100 200 ribu Bukan uang Taruhannya ciuman Ciuman Iya ma Iya Dia malu Malu Jadi Kau sudah Iya sudah Malunya bukan main Cium laki-laki Di depan orang banyak Kayak perempuan jalanan Ciuman Taruhan macam apa itu Untung saja Tidak sampai menyerahkan Kalau kau memang Sudah bertaruh Dan lalu kalah Apa boleh Buat Tia Kau harus terima Dengan lapang dada Tapi Atik main curang Dia mempergunakan Kedudukan ayahnya Supaya diterima Padahal Mbak Suki Sudah memberikan harapan Pada Tia Tia harus main film Tia malu Sama teman-teman Lebih baik Tia berhenti sekolah Daripada Tidak bisa Membuktikan Pada teman-teman Bahwa Tia Lebih bisa main film Daripada Atik Tia harus main film Harus Tolong Tia Mbak Tia harus Jadi bintang film Memang dunia film Banyak tantangannya Tapi kalau kau Sudah bertekad keras Kau harus berusaha Kakek yakin Kau lebih berbakat Dari Atik Tapi ada lagi Faktor lain Yaitu Kesempatan Kakek bilang dulu Kakek orang top Punya banyak kenalan Di kalangan dunia perfilman Iya Tapi itu dulu Sekarang kan lain Halo Lima tahun Kakek berjoang Sebelum bakat Kakek ditemukan Dan kakek ikut Dalam film Hukuman Panjung Marie Antoinette Iya Tapi kakek dapat peran Jadi Al Gojo Yang mukanya ditutup Kain hitam Terus Menerus sampai filmnya Abis Jadi besok Jam tujuh malam Di restoran Labodega Terima kasih pak Jadi Saya harap Mung Hartono Dapat juga Memanfaatkan ponakan sayang Iya Anak ibu ini Berbakat sekali Apa saja yang terbaik Menurut Papa Woto Akan saya tujuh Tapi kapan saya bisa datang Ngomong-ngomong Ke kantor Papa Woto Iya Senenpan boleh Baiklah Kalau begitu Mengenai Mutfiara Sanusi Dia bisa datang Hari Kamis Minggu depan Untuk Ikut latihan menari Terima kasih Boleh saya minta Supaya Tia Dikirimi surat panggilan Yang resmi Supaya dia lebih yakin Boleh Boleh saja Dimana Alamat ibu Sudah saya siapkan Data-datanya yang lengkap Ini Kebon kacang Kebon pala Kebon jeruk Kebon nanas Kebon singkong Kebon petek Kebon jengkong Juga boleh Pokoknya Kemana juga kau lari Akanku kejar Cahanam Laknat Laknat Berani Kompong tersunting Kekasihku Siti Markona Langkahi dulu Mayatku Kakek mainnya Memang bagus Cuma sayang Sayang Apa Sayang kakek Bengek Bintang film Bengek Gak laku Gak laku sekarang Nih Minum dulu Obat asmanya Baru Etting Dua menit Udah Ngap-ngapan Jangan mengejek Saya Pak Provoto Dengan kesibukan Saya bekerja Saya tidak sempat Mengurus Tia Apalagi Merawat diri Kalau bukan Bapak yang membantu Tia tidak mungkin Diterima Jadi bintang film Kan Tia Teman baik Atik Jadi sudah Sewajarnya Kalau saya bantu Tapi Ibu benar-benar Kelihatan cantik Dan Awet muda Bapak Stop 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 disini saja ya pak Loh Kau tidak mau Saya hantar Sebeg ke rumah Takut di layak orang Tidak Biar saya jalan sedikit Olahraga malam Boleh saya Minta sesuatu Maksud Bapak Boleh saya panggil Ibu Nina saja Dan Panggil saya Mas Adi Kalau cuma itu Boleh Boleh saja Selamat malam Mas Adi Selamat malam Nina Pokoknya Tersegabung Mas Suki Tapi Api Tidak mungkin Diganti Tapi Tia Lebih segala galanya pak Aktingnya bagus Menarinya juga lincah Seharusnya Tia Pemegang peran utamanya pak Adi punya kelebihan lain 3B Bang Bumi Bergetar Dan memang Tia juga harus ikut Dan tidak boleh Asal Figuran saja Soalnya yang satu Yang satu anak Yang satunya lagi Keponakan Kalau perlu Kau rubah jalan ceritanya Supaya ada dua peran utama Paham Baik pak Dan Pergunakan Kesempatan Memakai figuran gratis Teman-teman Ati dan Tia Ini penting Untuk mengurangi Biaya Pemegang peran utama Bapak Kenapa Bapak bilang dong Semua om Hartono Supaya jangan terima Sitya Jadi bintang film Wah Kalau soal itu Bapak tidak bisa ikut campur Kan itu sudah menjadi Wewenangnya Om Hartono Dan Pak Basuki Tapi kan Bapak bisa mengancam Untuk membatalkan kreditnya Om Hartono Kalau ditetap pakai Sitya Ah Papa tidak dapat Lakukan itu Urusan bank Tidak dapat dicampur Baurkan dengan Urusan pribadi Ah Papa terlambat Papa perlu ya Papa mau kemana sih Urusan bisnes sayang Dah Selamat sore Selamat sore Silahkan Tidak mungkin Mungkin Papa ada urusan Bisnes dengan perempuan itu Masa bisnes di pinggir jalan Itu karena kalian Anak-anak Terlalu mencuriga Urusan orang tua Sitya juga begitu Jadi terpaksa Papa Menjemput Ibu Sanusi Di jalan raya Bagus Jadi orang tua Semunyi-semunyi Terhadap anak-anaknya Kalau begitu Atik juga berhak Semunyi-semunyi Terhadap Papa Apa maksudmu Atik bisa saja Pacaran semunyi-semunyi Seperti Papa Pokoknya Papa Akan terima kejutan nanti Lihat saja Malam Om Atik Apa ada syuting hari ini? Memangnya Kalau Atik tidak ada syuting Apa Atik tidak boleh Datang kemari? Kan hubungan antara Bintang dan produsernya Harus intim Om pasti kesepian Kerja sendirian disini Boleh kan Atik Kemani Om? Boleh Boleh Tapi ini kan sudah malam Nanti Papa Atik Mencari-cari Atik Berimana? Hmm Gak bakalan Om Papa sekarang Repot pacaran Daripada setiap malam Atik nungguin Papa pulang Sekali-sekali Biar Papa nungguin Atik Besok kan Atik dan Tia Atik dan Tia syuting adegan besar Atik harus banyak istirahat Dan mempersiapkan diri betul-betul Supaya syutingnya lancar besok Ayo Atik pulang dulu ya Om minta Pak Alimin Untuk anterin Atik Gak usah Om Atik gak mau pulang Atik bosen nungguin Papa pulang pacaran Apaan? Tidak baik Atik ngomong begitu Biarin Papa yang mulai duluan Atik harus bisa mengerti Keadaan Papa Dia sudah lama menduda Sambil memisahkan Atik Satu waktu nanti Atik akan meninggalkan Papa Dan Papa akan sendirian Sudah waktunya Dia mencari teman hidup Bukannya Atik tidak mau mengerti Keadaan Papa Om Atik tahu Papa sebagai laki-laki Yang normal mempunyai kebutuhan biologis Om Atik tidak keberatan Bawa pacaran dengan siapa saja Sama hoses juga boleh Tapi jangan dengan ibunya Tia Ibunya Tia? Iya Para Papa tahu Atik permusuhan dengan Tia Om mengerti Galau dalam hati Atik Tapi Atik tidak baik memusuhi Tia Apalagi dia masih saudara sendiri? Saudara? Dia kan masih keponakannya Papa Atik Nah, kalau memang papamu Codoh dengan ibunya Tia Itu kan bagus Hartanya tidak lari kemana-mana Tia keponakan Papa Kok Om Hartono yang menentukan Silsilah keluarga Atik? Papanya Atik sendiri yang bilang Waktu dia datang bersama ibunya Tia Dan meminta supaya Tia Juga diterima jadi bintang velu Penipu Kau laki-laki jahat Tidak percaya Gitu Dasar ibumu tukang minta-minta Tidak mungkin di buku minta-minta begitu Kamu cuma iri Kiri apaan? Tia sudah Ah, maaf Dasar bejat Eh, susu Sudah, sudah Eh, Tia Sudah, sudah Tia Tia berensi Tia, Tia Mana keamanan Mana keamanan? Tia 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 Tia, jangan ngomong begitu Mana mungkin Tia bisa diterima Kalau Tia tidak berbakat Mas Adi Nah, Tuh Eh, Pak Prawoto kan cuman mendukung Omongan Mama dengan Pak Hartono Apa yang cuman ikut mendukung? Ngaku-ngakuin Tia keponakannya Pasti ada udang dibalik batu Apa maksudmu? Diajak Mama pacaran, kan? Tia Mama kan janda Mama harus hati-hati terhadap bandut tua itu Tia Jangan ngomong kasar begitu Tuh, lihat Mama mulai kena Sejak kapan Mama lebih membela orang lain daripada anak sendiri? Mama bukan membela orang lain Mama cuma ingin Tia omong yang benar Tia ada benarnya, Nina Kau harus hati-hati terhadap rayuan gombal Hmm Kita harus pasang front terhadap kubusi atik Kau, Papa, lebih membela si Tia daripada anaknya sendiri Biarin, Kak Mama memang memungkian atik kita Dia memihak pada musuh Kapan Mama disuruh pindah ke rumah laki-laki playboy itu? Hmm Tia, kamu jangan keterlaluan Mama tidak ada hubungan apa-apa dengan ayahnya atik Mulai sekarang Mama tidak mau ikut campur lagi dengan soal film Tia Kalau sekali itu pun Mama menghubungi Pak Prawoto Itu untuk kepentingan Tia sendiri, bukan kepentingan Mama Tidak Tia tidak mau dijadikan alasan Tia memang tidak berhak menerang Mama Tapi Mama boleh pilih Tia atau Tua Bangka itu Tia Selamat sore Apa? Maaf, saya tidak tahu Tante, kek, saya permisi Eh, Naharis, tunggu dulu Masuklah dulu Aduh, Naharis, kenapa jarang-jarang datang Padahal Tia sudah menunggu-nunggu kedatangan Naharis Mama, siapa yang bilang? Naharis, terima di fakultas apa? Belum, Tante Mungkin Aris tidak melanjutkan, Tante Aris cuma mau tanya Tia Soal syuting di puncak Jadi tanggal 15 ini apa tidak? Soalnya teman-teman sudah siap main jadi figuran Oh, jadi, jadi Kalau Naharis ikut, jadi Tante tidak usah mengantar Tia Naharis, tolong awasi Tia ya, Bu Tante Iya, Tante Baik Tante, Aris permisi dulu Ayo Tia sampai nanti di puncak ya Mari, kek Mama, apa maksud Mama tidak ikut ke puncak? Mama mau bebas pacaran dengan ayahnya Atik di Jakarta ya? Uy, melantur Mama cuma ingin kamu belajar berdikari Jangan terlalu tergantung lagi sama Mama Tidak Tia tidak rela Mama enak-enakan pacaran di Jakarta Selagi Tia di puncak Pokoknya Mama mesti ikut Kalau tidak, Tia tidak tanggung Kalau Kak Aris memberikan cucu pada Mama sebelum waktunya Mau begitu? Mama Habis, Atik jengkel sama Tia Kenapa Om kasih peran kepada Tia? Om mengerti Tapi sekarang semua sudah terlanjur Sekarang Om cuma minta Atik bisa menahan diri pada saat-saat syuting Perbuatan Atik Bukan cuma merugikan Tia Tapi seluruh produksi film kita Kalau perlu Nanti Atik minta pada Papa untuk menggantikan kerugian syuting kemarin Bukan begitu maksud Om Tapi Kalau Atik pikir Ini jalan yang terbaik Ya Boleh juga Om Setidak-tidaknya Om kurangi peranti ya Kalau bisa hapus saja sisanya Ya Om ya Syuting kan sudah jalan Nanti susah sambung-sambung adikannya Om cuma minta Supaya jangan terulang lagi kejadian seperti kemarin Om marah sama Atik Bagaimana Om bisa marah terhadap Putri Direktur Bang Bumi Bergetar Om cuma sayang Atik Karena Atik anak Papa Maafkan Atik Om Atik telah banyak menyusahkan Om Nanti orang lihat Atik perjanjian tidak akan berbuat seperti itu lagi Tapi Om sayang Atik kan Iya Om Sayang hari ini cuma ada satu pemain Tapi foto-foto cukup banyak yang bisa Bung pilih Oke Tidak Nina Dalam hal ini kau kurang bijaksana Maksud saya Untuk sementara kita jangan adakan pertemuan-pertemuan lagi Sampai keadaan mengizinkan Kita harus meyakinkan anak-anak kita Dan bukan mengikuti kemauan mereka Tapi anak saya Tia Adatnya keras mas Apalagi anak saya Dia selalu mengancam Dan setiap mas pulang malam Dia pasti mengamuk Papa jangan bicara begitu Buktikan dulu Atik sudah tidur dengan Om Hartono Jangan percaya begitu saja dengan gosip-gosip di koran Setidak-tidaknya harus ada bagian-bagian yang benar Mana mungkin wartawan tiba-tiba mengarang sesuatu seenaknya Kalau memang Atik jatuh cinta dengan Om Hartono Kenapa? Lebih baik Papa urus saja soal percintaan Papa dengan ibunya Tia Kalau Papa mau teruskan Atik juga bisa saja benar-benar tidur dengan Om Hartono Atik Hartono sudah punya istri Jangan campur adukan dengan ibunya Tia yang sudah janda Dan ingat Papa dapat membatalkan kredit kepada Om Hartono Kalau dia berani melanjutkan hubungan dengan Atik Papa sendiri yang bilang Urusan bank tidak boleh dicampur adukan dengan urusan pribadi Papa harus konsekuen Tidak bisa Jangan menyalahkan Atik Dia masih anak-anak Dan belum tahu apa-apa tentang dunia film Bung Hartono harus tegas dan menjauhinya Jangan malah kainahkan meladeninya Saya akan busa Papa Woto Tapi Bapak sendiri maklum Mengenai Batak Atik Kalau dia sudah memaksakan keinginannya Ya Susah untuk Kau harus bisa menolaknya Aku tidak bisa menarang Atik Tapi aku bisa menarang kau Kau harus menolaknya Kalau dia datang merayumu Kalau tidak Kredit mahru ini juga aku cabut Mengerti Pak Baik-baik Saya akan berusaha Sedapat mungkin menghindari Atik Tapi Mengenai kredit Saya minta Bapak Jangan singgung-singgung lagi Setuju Pak Janji Pak Jangan sampai saya dengar ada apa-apa lagi Antara Bung Hartono Dengan Atik Baik melalui koran Maupun desa susu-sus karyawan-karyawan film Tentu saja Pak Tentu tidak Hei Ayo berangkat semuanya Kita lanjutkan syuting di tempat kemarin Tim Mobil yang sudah penuh langsung berangkat Ayo hei Anak laki-laki naik ke motornya masing-masing Menuju lokasi kemarin Itu mobil padanan masih kosong tuh Bisa naik tuh peralatan negatuh Hei Unik Tia Tandra Atik Ayo semuanya naik berangkat Atik Ayo berangkat Lo mau syuting gak? Lo hajar dulu Mobil saja ya Biar mama dibonceng dengan Aris Bisa kan Aris Mumpung udara masih segar Pak Hartono Tapi hati-hati ya Bu Iya Umur gocap kelakuan Jigo Ayo Om kita makan Hati naik saja dulu ke mobil Om ya Om mau lihat jam ketinggalan Stop 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 Boy Om ikut kamu Pak Halimi Rangkat Ayo Pak Ayo saya Pak Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Jalan Ibu nanti masuk angin Terima kasih Tua-tua so naik motor Tidak apa-apa Aduh Mama sih naik motor Gimana ma? Ini kacamata lo Kacanya pilih sebelah Apapun lo Kita ke rumah sakit Tidak usah Pak Hartono Terima kasih banyak Saya hanya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jalan rasa di Tidak Mungkin semua jua kau rasakan Telah kubisikan padamu Walau lewat angin malam Telah ku rajut ketan bikin Sebagai tanda rinduku padamu Sambutlah tanganku kasih Dekatlah dalam perutmu Berlukanlah biarlah berlalu Karena kau dan aku satu Tuntaskan semua diru Sampai tanggal besok ya Semua ya nih buat namain modal Allah udah menang juga dong Eh main boleh Tapi ingat Kalau uang saku habis jangan minta tambah lagi Jangan harus itu Wah selesai juga kita jadi pimpinan Iya gue juga mau pimpinan Hai malam Malam mas Lagi santai nih Iya mas Wah enak juga jadi bintang film ya mas Bisa nampang, populer, dapet duit lagi Ya kalian-kalian yang main cuma sebentar Rasanya memang enak Tapi kalau yang jadi bintang benar-benaran Wah repot dik Kontra kanan kontra kiri Loh kenapa mas Repot-repot juga akan dapat honor Apalagi yang sudah top Honor kan jutaan mas Oh honor memang besar Tapi Kerjanya gak tanggung-tanggung Nih Shooting di puncak dari pagi sampai sore Eh malamnya sudah turun ke Jakarta Untuk shooting film lainnya lagi Pulang jam 4 pagi Langsung berangkat ke puncak Untuk melanjutkan film yang kemarinnya Nah Atur itu waktu Gak kau enci udah bagus Oh gitu mas ya Pantas banyak orang film yang kena sakit liver sama ginjal Ya kalau soal penyakit Semuanya ada di orang film Ya lever Ginjal Emah Pokoknya kumplit Tinggal pilih Yang gila juga ada Wah honornya abis buat ke rumah sakit aja dong mas Ya kalau pas abis sih masih mending Banyak yang tekor Mati ninggalin utang Siapa yang kamu Sorry sebentar ya Iya mas Mari Bukan ikut dengan rencana besok Malah ngobrol Loh Bukannya ngobrol pak Saya lagi mengatur digoran digoran itu Untuk dipulangkan besok pak Itu kan tugas unit Tugas kamu mengatur adegan-adegan besok Pikiran-fikiran sudah selesai semua Iya pak Lihat ini banyak persoalan kita Iya kita masuk dulu yuk Berapa lagi adegan besok Mama aja dulu Dia masih mau disini Periksa apa yang bisa dihapus Jangan terlalu malam ya Kamu perlu istirahat Saya pikir sebaiknya begitu pak Oke Bumbas Tolong diatur supaya adegan puncak Selesai besok Selamat malam Malam Budget kita sudah over Untuk lokasi disini Baik pak Barang sebaiknya kamu pergi lokasi Periksa pekerjaan Dia tidak bersama teman-teman Apakah udah siap untuk syuting besok Sana Ya pak Aris dimana? Disana om Dia cinta Aris Dia cuma kasihan melihatnya om Betul cuma kasihan Sayang juga sedikit Cuma sedikit? Dia mau belikan kacamata buat kak Aris Dari honor Dia main film Baiklah Kau boleh temani Aris dulu Tapi jangan sampai pagi Aku mau masuk dulu Kamu kemana? Kau balik ke kamar Bunga kamu kan disana Kau jalannya kemari Udah lu kesana Aku mau jalan-jalan cari angin Atik Lu ngapain sih gak benar produser? Dia kan udah punya bini Semua karawan pada ngomongin Malu kan Tik? Semua tau bokap lu udah ngancam Mau stop kredit Kalo lu masih hubungan terus sama om Hartono Itu bukan urusan lu gue Siapa bilang bukan urusan gue Lu kan pacar gue Gue cinta sama lu Tik Dan pura-pura gak tau Bodoh amat Itu kan perasaan lu sendiri Terserah Gue sih gak merasa apa-apa Enggak Ajar lu Sekarang udah merasa apa-apa belum? Rengsek Atik Om Hartono Om Buka om Kenapa belakangan ini om selalu menghindari Atik? Apa om takut dengan ancaman papa? Bukan cuma itu Atik Tapi antara lain itu kan Dan yang lainnya Om mulai tertarik dengan Tia yang lebih cantik Kak Aris Lebih gantung tanpa kacamata Cuman Tia Keliatannya agak burung Samar-samar Tia Boleh Boleh Karis minta yang seperti Yang seperti dulu Yang seperti dulu? Anu Yang seperti Yang seperti di samping gedung Waktu pesta perpisahan Maksud tak Aris? Sun? Maksud tak Aris? Sun? Tidak terpaksa Tidak terpaksa Tidak terpaksa Tidak terpaksa Apa maksudnya? Om, Kak Aris belum tahu ya Waktu itu Tia kalah taruhan sama Atik Hukumannya Tia harus cium Kak Aris depan kita-kita ini Henni Henni Kenapa? Gue kan gak bohong Henni 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 Kenapa? Tidak 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 tahu apa-apa Sekarang semua akan menciati Semua Papa Teman-teman Om juga Tidak Tidak Di mana kamar yang kosong? Disini Disini Kamar ini Buka pintunya Boy Luruskan kakinya Ya, angkat sedikit Jangan kasih bantal Biar datar saja Selimut SRIMUT Suno Tolong kamu ke kamar Tia di Vila sebelah sana Minta pakein kering sama ibunya Henny, mintain teh panas pake gula sama unit Tia Juga menyalangin Kau melihat bahwa Boy sangat menyayangi Hati Mengapa tidak membalasnya? Sudahlah, Hati harus kembali ke kamar Hati sendiri Tidak baik Hati ada di sini Oh, maaf Saya lagi mencari Tia Dia hampir tenggelam Katanya ada di benggeloh Pak Hartono Tia tenggelam? Iya Mungkin di kamar sebelah Mari saya anten Silahkan Tia Aduh Sudah tidak apa-apa, Tante Tia Mama Basah semua Ayo kita ganti baju dulu Kita ganti di kamar kita aja ya, Ma Sudah bisa jalan? Sudah Pak Ada Ibu Ada apa, Pak? Eh, Mama baru sampai Iya Ini Tia, salah satu pemain kita Hampir tenggelam Ini sesendina Ibunya Saya permisi antar Tia ke kamarnya dulu Silahkan Pak, ini tas Ibu Iya, iya, terima kasih Ma Kita ke kamar dulu ya Iya Oh, iya Kenalkan dulu, Ma Ini Ati Prabowo Dia main Bagus sekali Pemain utama kita Oh, iya Ati Jangan tidur terlalu malam Desok masih ada syuting Terakhir Pagi-pagi sekali ya Yuk Tik Maafin ya tadi Gak apa-apa, Boy Gue juga salah Alah, mendingan lu urusin teman lu si Ati Kan kasihan liat si Boy bengong melulu Liat dia nempel yang produser Ah, itu si urusan dia Kenapa lu yang musing iri Siapa yang iri Biar duitnya segudang Gue amit-amit pacaran sama orang yang umurnya sama sama babai gue Bukan soal duit, San Si Atik sendiri kan anak orang kaya Itu sih memang sifatnya Atik aja yang amoral Kejar-kejar Om Hatono Ayo, kalian jangan sembarangan menuduh Kan terpikir si Atik anak yang baik Mama sobel-belahin Atik ah Bagusnya istri Om Hartono datang belakangan Coba kalau Eh, eh Tante tadi kan salah masuk kamar Om Hartono tante liat lagi ngapain sama si Atik Enggak ngapa-ngapain Om Hartono cuma kasih petunjuk untuk keadegan besok pagi Biasa produser sama bintangnya itu harus selalu dekat Kalian dong curiga Dasar Tia Ayo tidur Wah tante Masa cuma tia aja yang disun Ini jadi kangen sama ibu di rumah Ayo sini Semuanya dong tante Iya Makasih ya tante Sekarang tidur ya Eh, tante Enggak boleh beli kasih dong Masa ini enggak kebahagiaan Sorry ya tante Tidur yang enak ya Selamat tidur ya Atik Sampai jumpa 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 selamat menikmati Ati, tidak bisa tidur Ada persoalan yang barangkali Tante bisa bantu Tante, maafkan Ati selama ini Tante tidak apa-apa Tante mengerti Tante Boleh Ati, minta Boleh Ati, minta Tante perlu kantik Tia, ada apa sih kamu? Kok uring-uringan terus, Mama lihat? Aduh, itu baju jangan dilempar-lempar lagi Sudah, Tia Mama sudah capek-capek ngeberesin dari tadi malam Gimana sih kamu? Tia, Mama sudah tidak sayang Tia lagi Tidak sayang? Ya Tia, jangan ngacok kamu, ada apa? Tia tahu kenapa Mama membaiki Ati Aloh, apa maksudmu? Pakai peluk-peluk segala Menghalalkan segala cara Mama mau menggait akhirnya Ati kan? Tia Tia, jangan ngomong sembarangan Ibumu tidak serendah itu Kamu jangan ikut campur Ini urusan keluarga Urusan ibu dengan anak Ini yang uruskan ku juga Kau menjemput-jemput nama ku dan ayah ku Jadi kau mau apa? Kamu mau apa? Tia, Ati Sudah Mama, biar Tante Mama Mama Kita kebakarnya tepat tidur Mama 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 bangun, Mama Tante Bangun, Tante Mama Aduh Mama Mama Ampun, Tia Dia yang salah Sudahlah, Tia Aku yang salah Seperti tak terpanggil dokter Jangan-jangan terbahaya Aduh Mama Mama Apa yang sakit, Mama? Ada apa? Ati Kenapa ibu Tia? Anu, Om Saya tidak apa-apa, Pak Cuma pusing Lalu terjatuh Sudah sering terjadi Oh, Mama Tiap Maafkan saya selama ini Tidak Saya juga sering salah Aku sering sengaja Mengganggumu Aku iri terhadapmu Terhadap ibumu juga Kau baik terhadap ibuku Maafkan Aku selalu menjelek-jelekkan ayamu Aku sendiri menyesal Teribut dengan ayaku Kenapa, Mama? Papa? Papa Kenapa kangen bisa mati? Apa yang tidak, Pak? Biar Tia bantu, Ma Om senang Ati dan Tia Menyadari kesalahan masing-masing Apa kabar, Tia? Baik, Om Mama sudah kangen sama Om Bener, kan? Nah, kalau ibu sudah sehat Dan semua sudah siap Kita bisa pulang Dan besok Ambil adegan syuting terakhir Di Jakarta Pelan, yang tercerah Jangan lakukan offered in That's it 탁 Pelan-pelan saja Om kamu mulai Dan terminian latihan Tak begini Jangan lakukan Cementerian pota Terima kasih telah menonton!